karena aku penasaran banget sama yangnya kayak babi ya jadi hari ini rukun iman udah aku lagar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya Muslim Reaction teman-teman kali ini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral dalam beberapa minggu ini ya yaitu ada seorang wanita dia ini memakan babi dengan membaca bismillah dan dia ini mengaku beragama Islam Muslim jadi dia ini artis apa ya artis tiktok artis instagram atau artis apa saya juga nggak tahu karena dia ini nggak terkenal jadi saya tidak tahu nah jadi dia ini makan babi tapi dia membaca bismillah akhirnya menuai kecaman dan dia muncul memberikan tanggapan nah lalu bagaimana nah jadi dia ini mengatakan saya Muslim saya makan babi saya berdosa lalu dia mengatakan apakah lu Muslim tidak pernah berdosa istilahnya apakah kamu nggak pernah berjina menipu dan dosa yang lain dia mengatakan seperti itu nah inilah ciri-ciri orang munafik jadi orang-orang munafik itu kalau dikasih tahu atau diperingati mereka akan mengatakan istilahnya saya kasih contoh ya begini misalkan ada seorang munafik ini berjinah suka mabuk suka mencuri suka selingkuh nah lalu dia ini kalau diperingati atau dikasih tahu dia akan mengatakan begini ah kamu sok suci kamu sok alim jadi dia akan mengatakan hal-hal yang seperti itu istilahnya dia ini membela diri padahal itu hal-hal yang tidak baik mereka menganggap itu adalah hal-hal yang lumrah dan biasa dan akhirnya mungkin akan diikuti oleh orang-orang lain akhirnya orang-orang yang beriman akan mengikuti cara-cara mereka jadi istilahnya perjinahan perselingkuhan mabuk mencuri itu akan menjadi hal-hal yang biasa itulah cara-cara setan untuk menyesatkan orang-orang yang beriman kita lanjut nah dia ini mengatakan apakah makan babi itu hal yang jelek dia mengatakan tidak berarti makan babi itu baik itu menurut dia tapi kalau dia ini mengaku muslim seharusnya makan babi itu tidak baik karena umat muslim melarang makan babi karena itu haram hukumnya jadi bagi umat muslim makan babi itu adalah hal yang jelek hal yang buruk bahkan hal yang sangat menjijikan akan tetapi itu baik itu bagus bagi non muslim non muslim makan babi itu baik minum alkohol itu baik perjinahan saya tidak tahu mungkin ya bisa baik juga karena disana tidak ada halal dan haram jadi non muslim itu sepengetahuan saya tidak ada halal dan haram itu sepengetahuan saya nah jadi jika dia ini mengaku muslim maka dia ini termasuk orang-orang yang munafik dia ini termasuk golongan orang-orang yang munafik dan orang-orang munafik itu diancam dan dijanjikan akan masuk neraka dan mereka ditaruh di neraka yang paling bawah jadi orang munafik itu mengaku islam tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang islam dia malah jauh dari ajaran-ajaran islam mereka malah justru melakukan apa yang dilarang itulah orang-orang yang munafik dan orang munafik itu diancam ditaruh di dalam neraka yang paling bawah nah saya akan mencoba membacakan sedikit ya ini ada ayat khusus bagi orang-orang munafik disini ada surat At-Taubah ayat 68 saya bacakan artinya saja disini artinya Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam mereka kekal di dalamnya cukuplah neraka itu bagi mereka Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal nah ini surat bagi orang-orang munafik jadi mereka kekal di dalam api neraka dan disini juga ada surat Anissa ayat 145 saya bacakan artinya saja sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka nah sangat jelas sekali saya ulangi ya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka nah sangat jelas sekali nah saya akan tambahkan satu lagi yaitu surat al-munafikun orang-orang munafik nah saya bacakan artinya saja apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad mereka berkata kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta nah jadi orang-orang munafik itu pendusta nah jadi sekian saja video dari saya semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih dan wassalam